Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Franky Productions Kali ini Saya akan berbagi tutorial Atau berbagi sedikit pengalaman mengenai Cara pengoperasian Transmisi Daripada gigi Mobil Helene 4x4 Oke Ini untuk mobil Helene Ada 2 Stick Yaitu Stick personal link gigi dan Stick double berat Maupun double ringan Ini ya Ada pun fungsi daripada Personal link gigi ini Fungsinya untuk memasukkan gigi 1 2 3 4 Ada yang gigi 5 Dan juga Untuk jalan mundur ya Itu fungsinya daripada personal link gigi Ada pun untuk personal link Tuas untuk double berat dan ringan Untuk double berat dan ringan fungsinya Kalau kita masukkan double ringan Maka Kita Sudah pasti dalam kondisi yang Sulit akan tetapi tidak begitu berat Dan posisi jalan juga tidak nanjak Dan Untuk double beratnya berfungsi untuk Apabila kita ada muatan Atau dalam kondisi nanjak Maka kita harus menggunakan double berat Itu fungsinya Ada pun cara untuk pengoperasian personal link giginya Dari gigi 1 ya Dari gigi 1 itu Kedepan Gigi 2 Tengah Ke belakang Urus Begitu saja Lalu untuk gigi 3 Maju Ke gigi kanan sedikit Dan ke depan Itu gigi 3 Untuk gigi 4 Ketengah Lalu lurus tarik ke belakang Nah Untuk mobil ini Kebetulan Giginya hanya sampai dengan 4 saja Jadi dia tidak ada Menggunakan gigi 5 Lalu untuk Gigi mundurnya ya Untuk jalan mundurnya Ketengah Ketangan Baru tarik Ke belakang Seperti ini ya Seperti ini Nah ini baru Mundur Nah setelah itu Kita kembalikan ke Netral lagi Kita dorong Satu langkah Begitu saja Lalu untuk Pengoperasian Double berat Atau double ringannya Ini dia tuasnya Jadi Kalau posisinya Di tengah seperti ini Maka dia Netral Ya Kalau netral Kita kedepankan Seperti ini Jadi kalau kita Kedepankan lurus Pol Ini adalah Netral Jadi kalau Untuk Double Ringan Kita tarik sedikit Begini Double ringan Lalu kalau Untuk Double berat Kita geser ke Kanan Lalu kita tarik Klak Sekali lagi Klak Nah ini baru Double berat Kalau untuk Penggunaan PTO Kita Majukan Satu langkah Begini Klak Begini saja Ya Jadi kalau posisi Seperti ini Walaupun Perseneling gigi Kita masukkan gigi Satu Dua Dan seterusnya Roda Tidak akan Berputar Jadi mobil Tidak akan Jalan Jadi itu Khusus untuk Penggunaan PTO Tergantung Daripada Jenis PTO nya Begitu ya Sahabatku Oke akan Kita coba Saja Mobil kita Hidupkan Oke Sahabat kita Hidupkan Jadi Untuk Gigi satu ya Untuk gigi satunya Kita tes Maju dulu Ini Satu Oke Untuk gigi dua Oke Gigi dua Gigi tiga Oke Untuk gigi empat Tarik lurus mundur Oke Untuk gigi mundurnya Ketengah Tanan Tarik ke belakang Seperti ini Ya Nah ini baru mundur Oke Setelah itu Kita netralkan dulu Ketengah Netral Mobil tidak Berjalan Nah setelah itu Kita fungsikan untuk Double Ringan ya Double ringannya Barat begini Masukkan gigi satu Nah Ini double ringan ya Ini double ringan Kalau untuk Kalau untuk Double beratnya Kita tarik satu langkah Begini Keser ke kanan Begini Baru Tarik ke belakang Satu Dua Nah Ini double berat ya Coba Nah ini double berat Kalau untuk Memungsikan PTO Kita kembalikan Satu langkah Kedepan begini saja Nah ini Jadi walaupun Gigi satu Masuk Ataupun Gigi dua Mobil tidak akan Berjalan Itulah Penggunaan Daripada Untuk Transmisi PTO ya Atau penggunaan PTO nya Nah kita Matikan dulu Untuk mobilnya Jadi Pada saat Posisi PTO seperti ini Walaupun Dimasukkan ke Gigi satu Gigi dua Atau Gigi mundur Mobil tidak akan Jalan Karena itu Khusus untuk Memungsikan Daripada PTO Oke Demikan tadi Penjelasan Dari saya Sedikit Menguraikan Fungsi Daripada Personeling Gigi Daripada Mobil Helin 4x4 Dan Fungsi Porseneling Daripada Doppel Berat Dan Doppel Ringan Terima kasih Untuk Sahabatku Dimanapun Anda Berada Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Channel Kami Dengan Cara Like Share Dan Subscribe Serta Tekan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Dengan Video Saya Selanjutnya Tutur Kata Yang Kurang Berkenaan Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dadah Kikuk Kikuk